Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi sebelum kita berbicara bagaimana hukum-hukumnya fi'il maldi Maka kita akan menjelaskan sedikit mereview materi-materi sebelumnya Yaitu terkait dengan perbahasan fi'il atau kata kerja Pada papan yang sudah saya tulis disini Kita tahu bahasannya disini adalah al-af'al Al-af'al itu adalah bentuk jama' taksir dari kata fi'il atau kata kerja Al-af'al berarti kata kerja, kata kerja Fi'il itu kita ketahui dibagi menjadi tiga Ada fi'il maldi, ada fi'il mubarak Kemudian ada lagi, ada fi'il amat Ada fi'il amat, ini sampai dibulis dua kali Ada fi'il maldi, kemudian ada namanya fi'il mubarak Ada yang ketiga adalah fi'il amat Fi'il maldi ini jelas ketika kita berbicara zaman Jangan lampau seperti lapat fa'ala telah melakukan, telah bekerja Dharaba bermakna telah memukul Ada lagi berbentuk fi'il mudara'at Kemudian ada lagi namanya fi'il amat, bentuk perintah Of all, laksanakanlah, kerjakanlah, bekerjalah, idrim, ukurlah Ini kalau kita berbicara fi'il maldi, mudara'at, amat Maka dalam ilmu laku itu cuma muncul tiga fi'il Tapi ketika kita masuk kepada tasrifan atau nyaji ilmu saraf Ada fi'il yang disisipkan oleh guru kita adalah fi'il nahi Kenapa dalam laku seakan-akan tidak ada Sebenarnya ada, tapi tidak masuk pada klasifikasi fi'il Karena fi'il nahi sejatinya adalah fi'il mubarak yang termasukkan lam nahi Uf'ul, la ta'ul Yudribu, la La, menjadinya mana? La ta'rib, ketika yang dipintahkan adalah muhattah Kan begitu? Paham ya? Jadi fi'il itu sejatinya ada berapa? Tiga, ada fi'il mazhi, mudara'at, amat Kemudian fi'il nahi itu kok ada? Fi'il nahi itu sebenarnya tidak ada Tapi yang ada adalah fi'il mudara'at yang termasukkan lam nahi Makanya disebut fi'il nahi Faham Sudah, kemudian kalau kita melihat dari aspek bentuk Fi'il itu akan muncul mabni ma'lum Atau mabni fa'il Atau dalam istilah lain mabni majhul atau mabni ma'lum Dalam contoh Mabni ma'lum misalnya Kita akan membaca barabah Zaidun Bakran Barabah Zaidun Bakran Barabah ini fi'il mazhi Kalau ada fi'il ada fa'il Fa'ilnya Zaidun Mana objeknya? Bakran Ketika dimanai? Barabah telah memukul Zaidun siapa Zaid? Bakran pada Bakran Sudah Fi'il mazhi yang saya kini Ini modennya adalah Mabni ma'lum Diketahui Mabniun ala fa'il Apanya yang diketahui? Fa'ilnya muncul Tapi beda dengan model yang kedua Yaitu Mabniun ala majhul Tidak diketahui Sehingga Dalam istilah yang lain Mabniun ala majhul Kenapa kamu bisa begitu? Karena fa'ilnya muncul Karena fa'ilnya tidak dimunculkan Dibuang Barabah telah memukul Zaidun siapa Zaid? Bakran pada Bakran Karena fa'ilnya muncul disebut Mabni ma'lum Disebut juga Fi'il mazhi disini disebut Mabni ma'lum Atau fi'il mazhi disini disebut Mabni fa'il Kalau kemudian fi'il mazhi dirubah menjadi turibah bakrun Maka disini ada pembuangan Karena tidak dimunculkan Atau karena dibuang fa'ilnya Makanya disebut Mabniun ala majhul Tidak diketahui fa'ilnya Sehingga Mabniun ala majhul Karena yang muncul adalah Mabun bihnya Cuma Mabun bihnya Maju menempat-nempati tempatnya fa'il Yang kayak gini disebut fi'il mazhi Mabni ma'lum Yang kayak gini disebut fi'il mazhi Mabni ma'lum Sekarang kita akan membahas Hukum-hukum fi'il mazhi Hukum-hukum fi'il mazhi itu ada tiga Ada fi'il mazhi ini wajib Mabni fatha Apanya yang Mabni fatha? Di akhir dari fi'il mazhi Ada yang Mabni dhamma Seperti Ada juga yang Mabni sukun Seperti darabtah, kumtah, kumtah, kumtikuntumah Darabtum, darabtunnah Atau fa'altah, fa'alti, fa'altumah, fa'altunnah Kapan kita akan menemukan fi'il mazhi wajib dipathakkan di akhir Atau kita kenal dengan Mabni fatha Atau kapan kita akan menemukan fi'il mazhi itu wajib ditumbahkan Atau Mabniun adabtunni di akhirnya Dan juga kapan akan menemukan pada kata Mabni ala sukun Atau disukunkan akhir dari fi'il mazhi Kita membahas yang pertama Fi'il mazhi wajib matni fatha Itu jika berada pada salah satu tiga tempat Yang pertama Jika fa'ilnya rupa mufrat Mufrat itu tunggal Mudhakar laki-laki Ghaib dirasanya Contoh Kama Zaidun Kama berdiri Zaidun siapa Zaid? Fa'ilnya mana? Zaidun Zaidun ini mufrat apa? Mufrat Mudhakar apa? Mudhakar Ghaib apa anda? Ghaib Makanya disini Kama Nah akhir dari fi'il mazhi nya adalah Mim Mabni Fatha Kemudian yang kedua Jika fa'ilnya berupa Musanna Musanna itu simtasmiah Dua orang Mudhakar laki-laki Ghaib itu dirasanya Aslinya Musanna mudhakarani ghaibani Aslinya begitu Kalau dikembalikan kepada pelaku Faham? Faham Contoh Contoh Azzaidani ada pun dua Zaid Kama adalah berdiri Mana akhir dari fi'ilnya? Ma Mim Mim Mimnya berharapkan? Fatha Makanya disebut Mabniyut al-Fah Kenapa kau ada alifnya? Alifnya ini pertanda Tas Taslinya Taslinya Yes Yang ketiga Jika fa'ilnya berupa Mufradah Tunggal Mu'annatha Perempuan Ghaibah Dirasanya Mufrad ini satu atau tunggal Contoh Kalmat berdiri Al-Maratu Siapa perempuan? Kata Kalmat Al-Maratu Mana fi'il mazhi nya? Kalmat Mana akhir fi'il Akhir hurufnya? Mim Berharapkan apa ini? Fatha Mabani Fatha Tapi kau ada taknya disini? Taknya ini Tanda itu Mu'an Mu'annas Kenapa kau ada alif? Tanda itu Mus'an Mus'an Yang keempat Jika fa'ilnya berupa Mus'an Mu'annath Ghaibah Mus'an Dua Mu'annath Perempuan Ghaibah Dirasanya Kata Al-Marata Niqomata Mana Fa'il Mana fi'ilnya? Ko'amata Ko'amata Disini Fidil Huruf akhirnya? Mi Berharaka Mabani Fatha Mabani Fatha Kau ada tak Tanda itu Mu'an Nah Kenapa kau ada alif? Tanda itu Mus'an 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 Terimtesnya Ini berbicara pada hukum fi'il mazhi yang pertama Kita masuk hukum fi'il mazhi yang kedua Yaitu Mabani Lommah Kapa? Jika fa'ilnya berupa Jama' Muz'akal Zha'ib Kalau disini Jika fa'ilnya ini sesuai Jika fa'ilnya berupa Jama' Tanya Muz'akal Laki-laki Zha'ib Dirasani Maka harus memilumma Al-Muslimuna Adapun orang-orang Islam Darabu adalah memukul Ini huruf akhirnya dari fi'il mazhi yang apa? Mib Ba Berharokat Doma Mabani Doma Faham Doma'il Rafa'u Muz'akal Doma'il ini berupa Doma'il Doma'il Saya mau tanya, mana domirnya? Tuh Dorokta, mana domirnya? Ta Nah, raufa Tuh di sini raufa anda? Raufa Di sini ta raufa anda? Raufa Sebagai apa raufanya? Fa'il Fa'il atau pelaku Setiap fa'il pasti rohnya? Raufa Makanya disebut domir raufa Dorokta memukul siapa saya Dorokta memukul siapa kamu laki-laki Disebut mutahari Karena berharap Karaka Jadi kalau kalian hafal Dorokta Doroktuma Doroktu Dorokti Doroktuma Doroktuna Doroktu Dorokna Itu semuanya adalah Halo? Itu semuanya Fi ilmadinya Mabani Sukun Ternyata yang kita hafalin dari awal itu Fa'ala Fa'ala Fa'alu Fa'alat Fa'alata Fa'alna Fa'alta Fa'altuma Fa'altum Fa'alti Fa'altuma Fa'altunna Fa'alti Fa'alna Itu ternyata Kalau dilumuskan Ada tidak hukum Yang pertama Hukumnya Mabani Fatha Yang kedua adalah Mabani Dhamma Yang terakhir adalah Mabani Sukun Kapan Mabani Fatha Jika berada Daripada salah satu Dari empat tempat Kapan Mabani Dhamma Itu ada di satu tempat Jika fa'ilnya Jika fa'ilnya Jum'ah Mabani Zahid Kapan Mabani Sukun Ini banyak tempatnya Pokoknya Kalau ketemu dengan Dhamir Ada Dhamirnya Kemudian Dhamir tadi Beriara Rafa Kemudian Berharukan Maka dipastikan Fi'il Mabani Sukun Faham ya Faham Dorot tu Rafa Dhat tu Rafa Dorot ta Rafa Dhat Rafa Sebagai fa'il Sebagai fa'il Sebagai fa'il Sebagai fa'il Iramnya Rafa 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 Pakai tanda Tidak Pakai Karena Iram Mahal Mahal Bisa paham ya Dari fi'il Maldi Sampai Dengan hukum-hukumnya Semoga Bermanfaat Akhiram Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh